KOMENTAR FAHRIH HUSAINI USAI TIMNAS U19 KALAH DARI IRAN Sebelum itu ayo dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang Timnas Indonesia U19 dipaksa menyerah 2-4 dalam laga uji coba melawan Iran U19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Sabtu, 7 September 2019 Pelatih Fahri Hussaini menilai laga ini untuk memberikan kesempatan bagi pemainnya untuk merasakan menit bermain Skuad Garuda Muda harus rela kebobolan 4 gol, dan kebanyakan gol disebabkan oleh bola-bola mati Indonesia membalas gol lewat sontekan dari Amiruddin Bagus Kahfi dan Fajar Fatur Rahman Sejak awal pelatih Fahri Hussaini menurunkan pemain second string alias merotasi pemain utama Tujuannya sudah jelas untuk memberikan pemain yang sebelumnya tak dapat menit bermain, agar bisa merasakan pertandingan Tentu laga ini tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan pemain yang kurang memiliki jam terbang, kata Fahri selepas pertandingan Dari permainan saya sudah puas di luar 4 gol kegawang kami Kami banyak kemasukan melalui set-piece, tentu ini menjadi evaluasi Pemain bagus dalam open player tapi harus lebih bisa mengantisipasi poster tinggi pemain lawan Di babak kedua, pemain saya sudah bisa memberikan gengguan ke lawan, tuturnya Pertandingan kedua melawan Iran akan digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, 11 September mendatang Uji coba ini sebagai persiapan timnas Indonesia U18 menuju kualifikasi Piala Asia U19, November mendatang Terima kasih telah menonton!